3, 2, 1, mulai Pak Saya Agus Arifun Umang mengucapkan duka cita yang mendalam atas terjadinya bom di Surabaya Saya tentu mendukung setelahnya aparat keamanan baik polisi, teknik untuk melawan terorisme agar negara ini aman dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya kita juga yang ada di Sulawesi Selatan semoga daerah ini kembali menjadi daerah yang aman dan rakyat bisa melaksanakan aktivitasnya secara aman dan saya Syamsi Ali Assalamualaikum, Imam besar di Kota New York, Amerika Serikat yang saat ini mendampingi Bapak Agus Arifun Umang di Sulsel menyampaikan juga belas engkau yang sedalam-dalamnya kepada korban daripada pemboman bunuh diri di Kota Surabaya sebagai warna negara tentu ini sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan tentu secara Islam juga sangat-sangat terhutup karena tidak diajarkan oleh agama kita maka harapan kita mudah-mudahan penegak hukum segera melaksanakan tugas melakukan penangkapan kepada pelaku dan segala yang terkait dan harapan kita ke depan masyarakat supaya jangan terbawa arus karena memang salah satu tujuan daripada pelaku seperti ini adalah memecah belah bangsa kita dan umat kita oleh sebab itu mari kita bersatu kita mau lawan terorisme ini karena ini adalah penyakit dunia kita sekarang jangan sampai Indonesia terjangkiti penyakit dunia ini cukuplah di Syria cukuplah di Iraq insya Allah negara kita ini akan aman dan itu tentunya memerlukan kerjasama kita bekerja dengan pemerintah dengan aparat pemerintahan mudah-mudahan semua ini bisa dikatakan dengan baik memasuki bulan Ramadan pula selama menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan Allah menerima dari kita semua demikian Wassalamualaikum Wr. Wb